Terima kasih Sebelum kita mulai, teman-teman juga jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya Yang belum subscribe juga silahkan Dan boleh juga teman-teman buat sebar ke grup-grup WhatsApp Line Agar ilmu yang nanti kita dapatkan bisa bermanfaat untuk semuanya Nah sekarang, ayo kita ngebasok Halo, saya Abad Fruit Paner di seluruh Indonesia Apa kabar nih semuanya? Nah, kali ini saya di lokasi brand baso urat Saturnus Nah, ini baso yang sangat fenomenal di Bandung Dan Alhamdulillah juga hari ini saya langsung bertemu dengan pemiliknya Ya, bisa dibilang disini Crazy Rich Marga Hayu Nah, Pak Wahyu, halo Pak Wahyu Sehat Pak Wahyu Nah, teman-teman Fruit Paner Kalian pasti, kalau yang udah tau sih Wah, udah pernah ngerasain apalagi ya Baksonya tuh daging banget Dan rame banget disini ya Pak ya Wah, Pak Wahyu Boleh dong Pak, diceritain nih Teman-teman Fruit Paner di seluruh Indonesia pengen tau sih Pak Gimana sih bisa terbentuk bisnis baso Saturnus ini dan sefenomenal itu Pak Jadi rame banget gitu kan sampai sekarang Gimana Pak? Jadi baso urat Saturnus tuh buka tanggal 1 Maret 2019 Jadi baru umurnya 1 tahun setengahan lah Gak keras ya Pak ya Cuman ya memang kita dulunya Risotnya lumayan lama juga Hampir 1 tahun lah Jadi disini tuh baso urat Saturnus bukan hanya sekedar saya saja Tapi ada teman-teman juga di belakang yang memang dulunya memang bareng-bareng gitu Jadi pada saat 1 Maret baru kita buka Oke Dan persiapannya 1 tahun ya Pak? Ya, 1 tahun Sudah 1 tahun itu apa sih Pak yang disiapkan sehingga setelah launching itu gak lama ya Pak? Prosesnya itu langsung rame atau gimana sih Pak? Nah, sebetulnya kita fokus ke produk saja Jadi nyoba-nyoba hampir rata-rata yang jualan baso kita coba Yang bagusnya kita ambil gitu Sempet keliling Indonesia tuh gimana Pak? Sempet sih, sempet Jadi sampai ke pernah di Kalimantan juga kita nyoba Ada yang rame kita dateng Ada yang rame di Malang kita dateng gitu Dicobain Dan disitu memang Apa sih yang unggulan di satu outlet itu gitu Kita cari Dianalisa ya Pak ya? Dianalisa yang bagusnya kita ambil Nah, itu perjalanannya bisnis Pak Sampai terbentuknya Kenapa sih jadinya baso? Gak memilih brand-brand produk-produk lain, Kak? Itu kenapa sih Pak alasannya? Jadi, kenapa kita pilih baso? Sebetulnya memang Kalau bisnis sekarang tuh tinggal Apa sih yang dari dulu sampai sekarang ada gitu Dan masih tetap ada aja gitu Brand itu atau produk itu Ya, saya pilih baso karena dari saya kecil sampai sekarang Baso tetap ada gitu Jadi tinggal bagaimana produk itu bisa diterima masyarakat Oh, jadi Pak Wahyu melihat Seberapa besar juga market yang suka baso Jadi kalau kita lihat Karena banyak banget Tercutuslah ide baso Nah, kalau ngomong-ngomong yang tentang ini nih Pak Sampai prosesnya Se-outletnya ini kan Dulu kan dulunya cuma gerobakan Pak Denger-denger nih Jadi teman-teman pre-prender dulunya awalnya Pak Wahyu cuma gerobakan kecil Dan sekarang tuh bisa lihat ya videonya Itu sebesar ini Pak Ini luas banget kan sekarang Story-nya gimana Pak? Jadi memang pertama kita buka tuh Ada satu gerobak ukuran 1,5 meter Dan meja 1,20 meter x 2 Nah, itu pertama kita Pada saat buka Kurang lebih seminggu Alhamdulillah Antusiasnya banyak Dan nambah satu meja Akhirnya sampai seperti ini Pak, kalau ngomongin jangka waktunya nih Kan ngomongin tadi kan dari gerobak langsung sampai besar Itu berapa waktu? Itu kurang lebih sekitar 5 bulanan Jadi pada saat itu kita buka 1 Maret Dan berapa bulan kemudian Bulan puasa kita tutup 1 bulan Pada saat lebaran itu membludak Sampai tempat kita gak bisa nampung Nah, ngomong-ngomong sampai konsumennya membludak Antrian tuh denger-dengar dulu sampai ke belakang ya Pak ya Iya, sampai ke belakang Nah, apa Pak yang strategi apa yang dibuat Pak? Sampai serame itu Dan sehari katanya Opsetnya udah besar juga nih Pak ya Alhamdulillah Jadi memang itu memang gak pakai strategi yang seperti apa Cuma memang itu mah mungkin hadiah aja ya dari Allah yang memang Sebetulnya kita mempersiapkan bagaimana produk itu bisa diterima masyarakat aja Cuma pada saat itu kita persiapkan juga Persiapkan bagaimana ternyata orang tuh makin sini makin suka makin banyak Nah, kita memang ngikutin permintaan konsumen makanya jadi membludak seperti itu Nah, ngomong-ngomong tadi Pak membludak Jadi strategi marketing tanpa lebih fokus ke produk Iya Enak Iya Betul Wow Ini yang menarik Dan ngomongin Kalau ngomongin perharinya Pak saat itu tuh serame itu Berapa mangkuk kalau perhari? Dulu pada saat awal pening Iya Jadi pada saat lebaran Hmm Yang paling keren tinggi nih ya Jadi memang udah-udah ciri khas baso tuh pada saat lebaran tuh pasti rame Oh gitu Nah, disitu sampai bisa 2000 porsi 2000 porsi 2000 porsi Wow Oke Nah, Pak Ngomongin tentang Dimar Gahayu nih Pak Terus Kan jadi gini guys Kalau sahabat perpanel lihat Kalau pernah kesini Pasti ngeh ini tuh adalah di tengah-tengah komplek Iya Tengah-tengah komplek di Margahayu masuk lagi ya Berapa kali belokan baru ke Saturnus Tapi ngomongin sales dan traffic itu udah kayak di kota Apa brand-brand besar gitu Nah Kenapa sih Pak bisa sampai segitunya dan memikirnya bukan kesini Tapi langsung startnya di komplek gitu Tapi bukan opsi sebesar itu Jadi kenapa kita pilih disini Karena Margahayu tuh adalah komplek yang sangat besar Komplek yang sangat besar dan di jalan Saturnus ini pun Jalan yang orang yang mau ke arah Cuastra Arah Derwati, arah Sapan tuh kebanyakan orang lewat sini Jadi jalan pintas juga untuk ke belakang Pak, kalau ngomongin produk nih Di baso Saturnus Ada apa aja sih Pak Dan apa sih yang paling menarik atau keunggulannya dari produk disini Nah, disini ada baso urat, ada baso cincang, ada baso polos, dan ada baso buset Buset? Nah, buset tuh apa itu Pak? Baso buset tuh baso urat ukurannya lebih besar dan di dalamnya ada daging cincang Buset tuh lebih ke istilah kayak wow gitu ya, buset kan gitu ya Oh bukan, sebetulnya buset tuh baso urat Saturnus enak tenan Oh gitu ya, ada artinya Jadi baso urat ukuran besar, di dalamnya ada daging cincang Oke, jadi menu paling favorit di urat Pak? Urat, betul Oke, jadi kalau teman-teman pernah coba atau nanti lihat videonya Itu produk basonya benar-benar dagingnya Pak Jadi kalau saya nyobain makanan baso selama di Bandung nih Pak Benar-benar melihat, merasakan baso yang benar-benar cuman daging tuh cuman disini Pak Apa itu jadi kelebihan Pak? Ya, jadi sebetulnya kalau yang namanya baso tuh memang baso tuh daging dibulet-bulet Itu baso Jadi kalau misalnya pengen gimana, pengen baso enak ya pakai daging yang bagus Pakai daging yang fresh gitu Tanpa banyak tepungnya gitu Jadi memang daging aja gitu Jadi pasti enak lah gitu Harga Pak, ngomong-ngomong tentang harga ini harga kisaran dari murah apa itu Pak? Sekarang harganya baso urat tuh 21 ribu Ngomongin-ngomong sekarang nih Pak, emang sebelumnya berapa Pak? Sebelumnya awal-awal memang kita jual di 13 ribu baso kecil, baso uratnya 15 ribu Semurah itu dulu Pak? Ya, pas awal-awal, pas pertama buka Terus makin kesini dengan kondisi yang memang bahan-bahan pun naik Jadi kita ikut Di harga 20 ribuan sekarang ya Dan masih kelihatan ya Pak, disini produk unggulannya banyak pesannya ke urat, baso urat, baso urat ya Udah jadi kayak identik yang produk yang paling diunggulkan juga disini ya Pak ya Oke Pak, ngomong-ngomong tentang strategi marketing nih Pak Nah, strategi marketing yang dilakukan nih Pak Apa sih Pak? Sebenernya kan bikin orang-orang tau makan disini produknya enak Sampai membeludak sebanyak itu konsumen di saturnus ini Kayak gimana sih Pak story-nya? Jadi memang kita kembalikan dulu ke niat kita usaha Jadi memang awalnya kita usaha ada salah satu niat yang memang tidak hanya money orientin Jadi memang kita sama teman-teman ada satu target lah Satu target yang bukan hanya sekedar mencari uang Ya disitu sebetulnya kita basicnya memang ya tukang dagang biasa lah gitu Jadi kita memang nggak belajar strategi yang seperti apa sangat-sangat kurang lah Cuman kita fokus di produknya yang ya kita bagaimana produk itu bagus produk itu enak Diterima masyarakat seperti itu aja Jadi awalnya memang niatnya seperti itu Terus kita ikhtiarnya pun maksimal Alhamdulillah alokasi hadiah memang tempat kita rame Jadi memang dengan teman-teman niatnya sama Satu, terus ikhtiarnya kita maksimal Alhamdulillah alokasi ya istilahnya tempat kita rame Teman-teman, teman-teman ketemu dimana nih pak? Backgroundnya apa? Emangkah bapak memang dulunya senang di batso? Jadi memang teman saya sebetulnya dulunya memang pernah jualan batso juga Dan ketemu di? Kalau ketemu kita dulu di masjid, set of like Nah kita sering bareng, sering ngobrol, akhirnya tersetus lah basso Oke Jadi karena sering ngobrol sering main lah gitu Jadi visinya lebih ke tadi ya Pak ya? Karena untuk ibadah juga ya salah satunya ya? Salah satunya ya Ya jangan lupanya memang sih Jadi kalau bisnisnya pengen bahagia ya itulah gitu Jadi memang niatkan harus ibadah Jadi dikasih rame tetap untuk ibadah Dikasih sepi juga ya untuk ibadah Nah ngomong-ngomong tentang ikhtiarnya Pak Tadi oke ketemu partner di masjid ya Pak ya? Sehingga tercetus yuk kita bikin basso Karena mungkin partner bakso udah bikin basso gitu Nah lalu ngomongnya istiarnya ya Pak Teman-teman Oke ini launching nih Kegiatan apa yang dilakukan Pak? Nah apakah mengundang teman-teman tetangga Atau apa yang bisa bikin orang jadi penasaran? Jadi dulu memang di sini Pertama kita buka pakai roda Di tetangga tuh memang ada yang lagi tahlila Jadi di situ banyak orang Nah pada saat pulangnya kita ajakin makan Nah cobain bu Ternyata di situ di dalam yang makan itu tuh Ada ibu-ibu pengajian Ibu MTI Ada ibu-ibu grup senar Nah akhirnya kita sambil ngobroh Gimana kalau ibu-ibu Kita kasih makan gratis dan Di share di grup WN Nah akhirnya di Marga Hayu itu Memang ternyata ibu-ibu pengajian tuh banyak banget Wah jadi keberkahan nih Pak ngundang Dari ibu-ibu yang lagi tahlil gimana Semua ya sini makan Gratis Tolong ya share di grup WhatsApp Nah strategi menarik nih buat teman-teman Jangan malu ya Pak ya buat minta tolong ke teman-teman Di komplek ini buat user Dari awalnya komplek Dalam komplek Sampai bener-bener orang dari luar kota pada penasaran pengen kesini tuh Pak Efeknya cukup lumayan ya Pak Ya gitu Jadi memang sekarang memang jaman orang banyak posting gitu banyak Banyak apa selfie disini Jadi mungkin lebih cepat seperti itu gitu Nah selanjutnya Pak Strateginya kan dulu oke untuk diawal seperti itu Apakah ada strategi khusus lagi atau masih Strategi khusus apa ya Nah ikhtiar-ikhtiar kita ya seputaran seperti Kita disini di Marga Hayu tuh ada yang namanya info Marga Hayu Nah kita ngobrol gimana dia bisa ngasih tau ke orang-orang Marga Hayu bahwa disini ada basho Jadi mungkin seperti itu Jadi media sosial kita memang pakai juga gitu Terus memang di Marga Hayu itu si infonya tuh aktif gitu Jadi pada saat ada informasi seperti ini Cepat-cepat gitu Terus kalau ngomongin tentang Oke Pak Nam tadi kita udah tau Awalnya sama dari mesin Nah kalau food planner semua melihat Kalau disini kan karamanya badannya gede-gede nih Pak Itu emang sengaja Yang bisa terjadi bahasa saturnus adalah Harus yang besar gitu Petinju Enggak jadi memang disini ada kegiatan tinju juga Waduh Latihan tinju Pak saya boleh ikut Langsung bonyok Jadi memang disini ada program latihan tinju Olahraganya gitu Jadi Sebetulnya memang banyak mantan atlet Nah gitu Dari atlet judo Atlet tinju Ada atlet pengema juga Itu menarik banget salah satu keunikan juga ya Kata konsumen Komen-komen Karena ganteng-ganteng juga badannya outlet Cukup menarik Pak kalau ngomongin tentang outletnya nih Sekarang kan bahasa saturnus gak cuma ada di Ini yang pertama Tapi ada juga kuliah Ada di daerah deket Alun-alun Ada juga di antapani Nah sekarang udah berapa outlet dan brandnya apa aja sih Pak? Sekarang tuh Bahasa urat saturnus test sudah ada di Jalan Pungkur Jalan Gatot Subroto Terus di antapani Dengan di jalan Merkuri Oke Ada empat Itu yang brandnya Bahasa urat saturnus Tapi ada juga yang jenisnya Agak sedikit beda namanya Bahasa urat tetelan Bahasa urat tetelan Nah itu ada di Adipura Gedebagi Nah itu konsepnya yang sedikit berbeda Itu pakai tetelan daging Kalau disini kan lebih keceker ya Kalau disana pakai daging Jadi ada dua brand Pak? Dua brand Oke dua brand yang sekarang jalan Tapi outlet yang paling banyak masih di Bahasa saturnus nya Oke Terus Pak Kalau ngomongin Gambaran bisnis Bahasa urat saturnus nih Pak Tiga sampai Empat tahun terdepan itu Pak Kayak gimana sih Pak? Akan merambah ke Nasional Karena kan kamu udah ngeliat ya Udah mulai ada Ketengah kota nih Pak ya Dalam waktu setahunnya Hebat Jadi Bahasa urat saturnus itu Masih sangat-sangat konvensional lah Gitu Jadi Kita pakai Mesin kasir aja Belum Dua bulan lah Oh gitu Jadi asalnya manual Pakai kalkulator Itu masih seperti itu Oke Nah sekarang tuh Memang Salah Jadi pada saat Sekarang sudah terpikir kan Udah besar kok nggak pakai sistem gitu Jadi pada saat seperti itu Kita memang berpikir bagaimana Sistem itu dirapihin Hmm Nah sekarang Bagaimana sih Tiga empat tahun ke depan gitu Iya 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 Sebetulnya Eee Kita akan memberikan kesempatan sih Memberikan kesempatan kepada temen-temen yang memang Nantinya akan Pengen belajar baso Hmm Pengen Jualan baso Buka usaha Buka usaha Seperti itu Kita akan memberikan kesempatan untuk Yuk sama-sama belajar Hmm Dan nanti Eee Apa sih Yang akan kita berikan untuk Sosial kita Ya iya iya Misalnya untuk warga sekitar kita Seperti apa Mungkin Kita akan bareng-bareng Rencananya akan seperti itu Oke oke Pak disini menarik ya Budaya dari karyawannya Setiap pagi itu ada shalat uha Hmm Itu Bapak membentuk budaya itu Eee Alasannya apa Bapak? Eee Eee Jadi seperti ini Memang Kalau diniakan kitanya Untuk ibadah Kita pun harus Harus minta lah Harus minta istilahnya Ke yang kunyanya Jadi memang Saya tidak ada kekuatan apapun Strategi saya pun Enggak Enggak seperti apa Karena Tidak ada daya upaya lah Semua Konsumen digerakkan oleh Allah Untuk datang kesini Masya Allah Jadi memang Saya gak bisa apa-apa Yang bikin enak baso pun Saya tidak bisa gitu Cuman saya ikhtiar Untuk melakukan usaha Yang semaksimal mungkin Nah Kenapa saya bikin budaya Seperti itu Ya karena memang Saya menerapkan bahwa Kaku Usaha untuk apa Kalau Hanya berpikir Saya kerja sebulan Dapat gaji Itu mungkin Menurut saya akan rugi Rugi Karena apa Dapat segitung Gak dapat apa-apa Gitu Jadi kalau misalnya memang Kita niatkan untuk ibadah Dari proses awal Kita buka Sampai tutup pun Karena Allah Ya mungkin Mereka akan beruntung Mereka akan beruntung Dari sisi kerjanya pun Akan dipandang Sebagai satu ibadah Dan salah satu Yang teman-teman karyawan Cerita Kalau disini pak Kalau gak sholat Itu konsekusinya Adalah dipecat pak Ya jadi memang Sebetulnya Gak langsung juga Cuman Kita usahakan Kalau misalnya Itu adalah Salah satu Kewajiban Salah satu kewajiban Kalau misalnya Dia tidak sholat Tanggung jawab Yang besar kan Yang punya Ya Karena Ya sesuatu hal Yang memang Harus dipertanggung jawabkan Kalau misalnya Jadi Sebetulnya kan Karena sholat pun Kita akan lebih tenang lah Hmm Pak Selama Bahasa saturnus ini Semakin besar nih pak Ya Alhamdulillah kan Semua keberkahan ya teman-teman Jadi makin Karyawan makin banyak Kota juga makin banyak Selama berjalan Satu tahun lebih ini Hambatan dan kendala Yang dilalui Apa aja pak Oh banyak Dari eksternal Internal pun Luar biasa Cuman ya kembali lagi Pada saat kita Melakukan sesuatu dengan Maksimal lah Eee Banyak masalah-masalah yang Alhamdulillah Alokasi jalan keluarnya Selalu ada ya Dari masalah karyawan Dari masalah Bahan baku Selalu ada Cuman Alhamdulillah Alokasi kemudahan Di lokasi yang sekarang Posisinya kita lagi merasakan Pandemik nih pak yang ada Namun kita lihat Disini masih rame pak Nah Beda dengan otot-otot lain nih Apa pak yang membuat Saat pandemik covid ini Berlangsung Tapi otot ini masih Bisa dibilang rame Jadi Sebetulnya pada saat pandemik Sama Kita pun Tidak membuka Dine in Jadi hanya online Alhamdulillah Allah kasih istirahat Buat Buat kita yang Sebelumnya Wah gitu Dengan Kesibukan yang luar biasa Pada saat pandemik Alhamdulillah Kita dikasih istirahat Syukur banget Yang Karyawan-karyawan Bisa pulang Dengan tetap digaji juga Tanpa bekerja Alhamdulillah Digaji walaupun pandemik Ya Gak ada pemotongan Atau apa semua sih Jadi yang dari 3 bulan itu Ada yang dapet 70% 60% Sama 50% Gitu Jadi Berkah banget pak Alhamdulillah istirahat semua Nah sekarang sudah mulai lagi Mulai pada masuk lagi Wih Jadi udah istirahat 3 bulan Sekarang mulai masuk lagi Dan strategi yang dibuat Sampai rame lagi Emang karena konsumen Kangen dengan produknya Atau ada strategi yang dibikin pak? Strategi utama Yang saya pakai itu Banyak doa Banyak berdoa Banyak berdoa Banyak berdoa Banyak berdoa Itu yang pertama Kita gak bisa apa-apa Kita banyak doa Semoga Ya konsumen datang lagi kesini Ya Ya istilahnya berkah lah Nah kalau strategi-strategi Ya memang kita Ada Instagram juga Hari Di minggu ini Baru ada menu baru nih pak Ya es campur Ya es campur satu Ntar lihat nih video tayangannya Nah itu Ceritanya Kenapa baru Sekarang dimunculkan Es campur Nah Di sisi lain kan Kalau ngomongin tempat bakso Kayak makanan es campur Atau Bisa dibilang Desertnya kayak gitu Karena wajib nih pak Kenapa baru sekarang pak dibuat Jadi Jadi Kembali lagi kayak Kayak tadi Sebetulnya Apa sih makanan Atau minuman Yang dari dulu ada Sampai sekarang Masih ada Hmm Gitu Jadi orang dari dulu suka Sampai sekarang suka Hmm Tinggal Kita pilih Makanan itu Atau minuman itu Dikemas Sedemikian rupa Supaya orang Orang itu bisa Ketagihan Ketagihan gitu Nah seperti Saya pilih es campur Kenapa saya pilih es campur Karena dari saya kecil Sampai sekarang itu Es campur itu ada Hmm Makanya Kita pilih es campur Dan bagaimana Es campur itu Bisa diterima lagi Nah Kalau teman-teman Pertanian peka terhadap ini Yang Bapak Pak Wahyu Katakan ya Memlihat peluang Bisnis kuliner Dengan sesuatu Yang udah ada Udah lama Udah banyak disukai Apakah lebih pilih yang Sebaiknya itu ya pak Untuk teman-teman Pertanian lagi Pada mau mulai bisnis Atau mendingan bikin sesuatu Yang baru banget Edukasinya Dan yang aneh sekalian Atau gimana pak Menurut saya Kalau menurut saya Memang pilih produk Yang sebetulnya Dari dulu Sampai sekarang Orang banyak suka Nah Tapi bagaimana Caranya Si produk itu Bisa diterima Jadi memang Contohnya banyak lah Misalnya baso Nasi goreng Terus Apa banyak yang memang Dari dulu ada Sampai sekarang pun ada Tinggal dikemas Bagaimana produk itu Bisa diterima Sama masyarakat Jadi bener-bener dibuat Selain Oke Banyak yang suka Udah Gak perlu edukasi lagi Dibuat sesuatu yang beda Ya pak Misalkan disini Adalah dagingnya Banget ya Bener-bener Ada baso besarnya juga Yang bener-bener Bisa dibilang enak Ada keunggulan tetap ya Walaupun produknya Ya sama-sama aja Sama-sama aja Oke Mium banget nih Para foodpreneur Jadi pakai Kualitas bahan yang Bagus aja Bagus aja Jadi pakai Bahan kualitas yang Terbaik lah gitu Jadi supaya Rasanya juga memang Sekarang konsumen Udah pada pinter lah Bakal bisa ngebedain Mana ini Baso yang memang Banyak tepungnya Mana Baso yang banyak Dagingnya gitu Jadi tinggal Dari kualitas dagingnya Berarti kita pilih Yang baik aja Yang paling bagus Oke Itu yang membuat konsumen Puas Dan balik lagi-balik lagi ya Karena makan bakso yang enak ya Oke Pak Wahyu Ngomongin tentang Teman-teman yang lagi Mau mulai bisnis kuliner nih Pak Wahyu Selain pesannya Bikin sesuatu bisnis Yang udah Ada Dan banyak market yang suka Apalagi nih Pak Bisa gak dikasih tau nih Teman-teman Permaner nih Nah Teman-teman Untuk yang Akan Memulai usaha Memulai bisnis Yang pasti Yang pertama Saya pesan Niat usahanya Dini Niat usahanya Dulu Jadi kalo misalnya Niat usahanya Memang Kita Baik Insya Allah Hasilnya pun akan baik Itu yang pertama Yang kedua Kita Ikhtiar Maksimal Oke Jadi Istilahnya Apapun yang kita lakukan Lakukan secara maksimal Gitu Jadi Pada saat Kita melakukan itu Apabila kita Dibarangin dengan Ibadah Insya Allah Insya Allah Lancat Jadi Di perjalanan pun Pasti disitu Banyak pelajaran yang kita ambil Terus Banyak belajar lagi Sama teman-teman Yang memang Sudah Ahlinya di bidangnya Kalau misalnya Mau belajar Baso Datanglah ke orang yang jago Baso Mau bikin es campur Datang ke orang yang jago Es campur Gitu Nah gitu Nanti banyak minta Nasihat ke orang tua Orang tua yang memang Sudah Sudah belajar Di bidang itu Gitu Ambil jalan ya Banyanya Pak Ini kan Tadi ya Kita udah Dapet pesan dari Pak Wahyu Yang cukup menarik Nah lalu Kalau untuk Kita melihat nih Pak Bahwa Aku denger-denger Selain mensupport Teman-teman karyawan Juga mensupport Yang eksternal nih Pak Nah Itu apa sih Pak Sisi sosial yang diberikan Yang biar teman-teman tuh Nggak cuma bisnis Sekedar ngalih profit Buat pribadi Tapi Juga Terpontifasi Untuk mensupport External ya Apa aja nih Pak Biar Mudah-mudahan Allah jaga saya Dari Ucopan saya Mungkin ya Nanti Nggak ada unsur Ria atau seperti apa Cuman Memotivasi Supaya ada giroh Bagaimana niat usaha kita Supaya bisa lebih semangat lagi Iya Jadi memang Kita Menganggarkan 30% Dari Keuntungan kita Dari profit Ya Untuk Kegiatan sosial Oke Giatan sosial Yang dimana Disitu ada Berbagai macam Seperti Yayasan Tafis Quran juga Kita support disitu Terus Ya ada beberapa hal yang lain Oh jadi Pak Wahyu memang sudah Memploading itu ya 30% For trainer Untuk Support Pengapa Quran Dan Bidang-bidang Masya Allah Oh Semakin termotivasi ya Teman-teman Amin Untuk bermanfaat Buat orang banyak ya Nah Pak banyak juga ya menu-menunya ya Pak ya Dari tadi ada Basouratnya Basocincangnya Nah terus ada yang paling menarik Basobuset Nah Pak bisa dicitirin nggak sih Terjadinya Produk Buset itu Inspirannya dari mana sih Storynya gimana Nah jadi memang Basobuset itu terlahir Karena pada saat Orang pesen Baso Basourat itu Pengen sama Basocincang Oh Nah Akhirnya dibuatlah Basourat isi daging cincang Oh Langsung kolaborasi disitu Buat Basourat dan cincang Nah Karena banyak orang yang suka Basourat Dan orang juga banyak yang suka Basocincang Akhirnya kita buat Basourat yang isinya daging cincang Dengan ukuran yang cukup besar Menarik Pak Jadi ngiler Pak Nanti kita pesen semua Nah Lalu kok Jangan Pak Bayu Ada hal-hal menarik apa sih Pak Yang bisa diceritain nih Ke teman-teman Perfender Biar Wah Ternyata pernah Terjadi hal-hal yang Cukup unik loh Di outlet ini Apa nih Pak Banyak sih Banyak Cuman Jadi Memang Kita harus menikmati prosesnya Jadi Dari awal Kita Bikin dengan Growback Terus dengan Hanya dua meja Sampai kita Sampai beberapa meja disini Itu prosesnya luar biasa Dan kita Harus mau belajar intinya Harus mau belajar Bagaimana kita cara melayani Saya belajar disitu Terus bagaimana kita Supaya konsumen itu Datang lagi Gimana Karena Karena Itu harus Belajar Sama yang Memang sudah pengalaman Nah disitu Kita pun memang Lihat Disini Ada Satu wadah Yang memang Bisa belajar lah Bisa belajar disitu Yang Kalau anak-anak Atau teman-teman Mau belajar disitu Ya Memang harus Harus tahu ilmunya dulu Jadi dengan Benar-benar belajar Benar-benar cara ilmu lah disitu Supaya Kita gagal tuh Jangan dari Kita aja Kegagalannya Dari Kegagalan orang lain Kita pun bisa belajar Menarik 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 Jadi Pak Wahyu bisa Memetik hikmah dari Para-para senior Jadi biar Tidak mengulangi Resiko yang ada ya Pak Ya Menarik Pak Wahyu tadi ngomongin Bahasanya itu Terbuat dari daging yang banyak ya Nah Itu Pak Wahyu bikin sendiri kah Atau Gimana proses bikinnya Pak Jadi memang Di kita ada Tim khusus untuk Produksi Dari awal itu Kayak gitu Pak Jadi khusus orang-orang Produksi itu Yang megang hitung Apalagi memang Memang ada yang Penanggung jawab produksi Yang memang Orang tuanya memang Spesialis Daging Gitu Jadi orang tuanya Memang Berkutat di Bidang daging itu Jadi tau mana daging yang Memang Bagus Mana daging yang Gak boleh dipakai Gitu Jadi itu penanggung jawabannya Penanggung jawabannya itu Megang Itunya sih Oke Jadi lebih ke kualitas Dagingnya lah Jadi emang dari hulunya Dari awalnya Emang sudah dipersiapkan Terus Gak hanya sekedar jualan Kalau gitu Jadi riset satu tahun itu Bener-bener Dari Daging Alhamdulillah Dari keluarga Ada yang ahli Wow Menarik Jadi memang halus sedetail itu Temen-temen mulai bisnisnya Gak hanya sekedar jualan langsung Ya Pak Oke Nah Sampai nih di ujung acara kita Nih Foodies Bedah Bisnis Pak Nah Sebelum kita tutup nih Pak Boleh dong Pak Pengen tau Alamatnya Detailnya Media sosialnya Atau bisa menghubungi apa nih Kalau mau pesen Pak Gimana Jadi Kalau yang di Marga Hayu itu Di Jalan Saturnus Raya Ini otak yang pertama Ya Pak Ya Nomor 50 Terus IG-nya juga di Basso Urat Saturnus Basso Urat Saturnus Gak pake kak ya Pak Gak Kenapa Pak gak pake kak Kita lebih ke Sunda ya Oh Sunda Oh iya iya Pantasan di Instagramnya Ada basa-basa Sunda ya Pak Lebih ke Sunda Oke Terus kalau mau ada Bisa via delivery online ada Pak Go Food Grape Food ada Oke Nah Pak Wayu Mudah-mudahan Teman-teman Foodpreneur Kita kali ini Mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya Pak Ya Dan Untuk calon para pengusaha Juga bisa Melaksanakan bisnisnya Menghasilkan bisnis yang bisa berkontribusi Untuk Indonesia Negeri tercinta Nah Pak Wayu Paling haturnuhul pisan ya Pak Hari ini sudah Berbagi ilmunya ke teman-teman Teman-teman yang Belum Subscribe Aktifkan tanda loncengnya Dan Belum menyebarkan Video ilmu ini Silahkan ya Pak Agar manfaatnya besar buat teman-teman Nah Sampai jumpa di episode selanjutnya Dan Terima kasih Dadah-dadah Pak Ke teman-teman Foodpreneur Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih